Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Bapak K. Malik Rahman SPDI Selaku pimpinan Pondok Pesantren Sunanur Rahman Dari Kampung Masjid Kepada Bapak K. Malik Rahman SPDI Saya persilahkan dengan segala hormat Yang ter MATTH Surah Al-Badr Al-Fatihah Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Mudah-mudahan keberadaannya membawa berkah buat kita bersama-sama Yang mulia para tokoh masyarakat, para kesepuhan di wilayah Kampung Cala Damai Abah Haji Mugni, Abah Haji Abdullah, Abah Haji Dr. Saifuddin Zuhdi, Bapak Ustaz Haji Mustoni, Bapak Ustaz Asnawi Juga orang tua kita Bapak Ustaz Noh Alwahdi, Ahinal Karim Ustaz Mustafa, pengatur acara Ustaz Zahruddin Ketua DKM Bapak Budi Ridwan beserta jajaran dan penitia pembangunan Bapak Jamaluddin Bapak RT, Bapak RW dan juga perwakilan dari Kelurahan Mekarwangi, Bapak Babinsa, Bapak Babin Mas Para tokoh undangan dari berbagai wilayah Tidak ketinggalan ibu-ibu Ibu, ke situ kedengeran enggak? Mudah-mudahan ibu-ibu juga yang tentunya paling capek berjuang untuk kegiatan ini Panitia ngasih bongsang Yang ngisiin? Yang ngisiin? Yang nyari duit? Oh gitu Mudah-mudahan semuanya panjang umur sehat walafiah Kita semua yang hadir mohon izin Kalau ada yang kelewat Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan selamat bahagia dunia akhirat Amin ya Rabbah Pertama Membuka kegiatan kita malam hari ini Sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang jauh sebelum kita duduk saat ini Kita hakikatnya sudah tercatat di lauhil mahpuz Bahwa tanggal berapa sekarang? Tanggal 12 bulan Oktober Kita akan kumpul di depan masjid Jamin Nurul Iman Dalam rangka melaksanakan peringatan maulid Nabi Besar Muhammad S.A.W Maka mudah-mudahan catatan kebaikan ini Yang sudah Allah goreskan dalam hidup kita Dan saat ini bisa kita buktikan Lagi-lagi menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah SWT Amin ya Rabbah Salawat salam untuk Nabi kita Nabi Besar Muhammad S.A.W Beserta keluarga, sohabat, kerabat dan para pengikutnya Dan mudah-mudahan kita yang hadir dan keluarga kita Diakui sebagai umatnya Kelak dia umil kiamah mendapat sapaahnya Dan mudah-mudahan kita semua masuk surga Bersama Rasulullah S.A.W Kita hangatkan kembali dengan bersalawat Siap bersalawat? Biasanya yang dibaca Kalau ya Nabi itu ketika baca maulid Dalam kegiatan apa? Dalam babnya bab apa? Kalau kita baca ya Nabi Mahalul kiam Saya yakin bapak-bapak ibu-ibu duduknya udah agak pegel Nah makanya mahalul kiam biasanya dibaca Ya Nabi sambil berdiri Sambil melempengkan kaki Ayo kita berdiri Siap Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Allah ya Salam alaika Salawatullah alaika Salam alaika Betul-betul berdiri Sudah berdiri Dimana uratullahi Assalam alaika Ya Rasul Salam Alaika Ya Habib Salam Salawatullah Alaika Anta Samsun, Anta Badun, Anta Nurun, Pauqa Nuri, Anta Iksiru wa Dholi, Anta Misbahu Suduri Ya Allah Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Alaika Ya Habib Salam Alaika Salawatullah Alaika Allahumma Salli Wa Sallim Wa Barikali Bapak Ibu Yang Dimuliakan Allah Maulid Itu Perayaan Dan Peringatan Kelahiran Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Maka Apapun Yang Kita Adakan Malam Ini Niatnya Dalam Rangka Memperingati Dan Merayakan Kelahiran Baginda Rasul Oleh Para Ulama Dijadikan Sebuah Amalia Dijadikan Kategori Sebuah Ibadah Bahkan Ibadah Ini Luar Biasa Akan Mampu Memberikan Keselamatan Buat Kita Dunia Dan Akhirat Dari Mana Ulama Menyatakan Demikian Dari Mana Ulama Menyatakan Demikian Nabi Punya Seorang Paman Namanya Abu Lahab Abu Lahab Ini Ismu Lakob Nama Panggilan Nama Aslinya Abdul Uzza Nama Aslinya Abdul Uzza Ada Dua Versi Kenapa Abdul Uzza Dinamakan Abu Lahab Yang Pertama Lahab Itu Artinya Kobaran Api Tabat Siada Abi Lahabi Ada Yang Mengatakan Abu Lahab Itu Kalau Ngambek Kalau Marah Wajahnya Merah Matanya Menyalah Laksana Kilatan Kilatan Kobaran Api Makanya Dia Jadi Orang Sangat Mumpuni Dan Disegani Di Zamannya Versi Yang Kedua Abdul Uzza Dikatakan Abu Lahab Karena Wajahnya Bersinar Ketampanannya Juga Luar Biasa Abu Lahab Punya Saudara Namanya Abdullah Yang Abdullah Ini Adalah Bapaknya Ayah Andanya Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Dan Di Zamannya Abdullah Ini Kalau Bahasa Kita Sekarang Mah Kaper Kaper Boy Kaper Boy Kaper Boynya Kota Mekah Itu Abdullah Dalam Kitab Patu Somad Yang Menjadi Sarah Maulid Saropul Anam Senawawi Al Bantani Mengatakan Ketika Abdullah Pada Akhirnya Menjatuhkan Pilihan Calon Istrinya Adalah Siti Aminah Saat Itu Ketika Abdullah Menikah Dengan Siti Aminah 200 Perempuan Kota Mekah Mati Kenapa Patah Hati Bukan Galau Lagi Patah Hati Gara-Gara Tidak Dipilih Oleh Abdul Oleh Abdullah Ada Kira-Kira Orang Cara Damai Modelnya Begitu Dia Nikah Dengan Yang Lain Tiba-Tiba Yang Lain Pada Kelepok-Klepokan Gitu Ada Yang Ada Pada Nyurakin Inilah Kehebatan Siapa Abdullah Nah Yang Saya Maksudkan Tadi Abu Lahab Ketika Tahu Dia Ini Iparnya Aminah Ini Sedang Mengandung Dia Panggil Pembantunya Bukan Pembantu Disana Namanya Budak Wahai Suwaibah Aslamiyah Iparku Aminah Sedang Hamil Sembilan Bulan Tolong Kamu Perhatikan Jaga Kontrol Dimana Dia Mau Melahirkan Kabari Saya Dan Saat Melahirkan Benar Suwaibah Aslamiyah Datang Kepada Abu Lahab Wahai Tuan Abu Lahab Aminah Sudah Melahirkan Apa Bayinya Laki-Laki Zaman Itu Kan Sering Diceritakan Namanya Zaman Jahiliyah Kalau Orang Melahirkan Yang Dilahirkannya Perempuan Menjadi Aib Yang Luar Biasa Makanya Zaman Itu Bu Orang Yang Sembilan Bulan Kira-Kira Mau Melahirkan Stresnya Luar Biasa Ini Yang Nongol Wadon Apa Lanang Yang Nongol Laki Apa Berem Wan Yang Nongol Ini Kira-Kira Pria Atau Wanita Sebab Kan Zaman Itu Belum Ada Bidan Belum Ada Klinik Belum Ada Yang Kalau Orang Hamil Sekarang Di Center Perutnya Apa Namanya Itu Bapak-Bapak Tau Nggak Itu Itu Di Apain Bininya Kalau Begitu Di Keker-Keker Itu Namanya Apa Di USG Di USG Kan Kalau Di USG Minimal Katanya Ya Hampir 80% Ketahuan Jenis Kelaminnya Apa Ya Walaupun Kadang-Kadang Pas Di Keker Makatanya Melempeng Pas Keluar Ma Pecah Ngerti Kan Ya Nah Tapi Kan Waktu Itu Belum Ada Makanya Kalau Orang Mau Lahiran Saat Itu Nyumput Ketika Tau Yang Dilahirkan Perempuan Nangis Sejadi-Jadinya Kenapa Suaminya Udah Nggak Banyak Ngomong Di Ambil Anaknya Masih Ngejerit-Jerit Masih Penuh Darah Bawa Ke Belakang Gali Pasir Masukkan Diuruk Hidup-Hidup Nah Tiba-Tiba Ini Datang Berita Dari Suhaibah Aslamiyah Aminah Melahirkannya Bayi Laki-Laki Abu Lahab Gembira Luar Biasa Kamu Bawa Berita Yang Luar Biasa Maka Hadiahnya Kamu Aku Bebaskan Membebaskan Budak Itu Bukan Sesuatu Yang Biasa Pak Kan Budak Itu Dibeli Di Pasar Dijual Jaman Dulu Jaman Rasulullah Jaman Orang-orang Dulu Atau Kita Juga Pernah Apa Dulu Jaman Saya Masih Kecil Nonton TV Ingat Nggak Ada Film Little Missy Ayo Bapak-Bapak Ada Ingat Ayo Zaman-Zaman Yang 70an 80an Nekat Tangan Film Little Missy Tuanya Namanya Tuan Baron Itu Kan Budak Semua Ya Nah Itu Ngebelinya Mahal Harga Seorang Budak Itu Mahal Bisa Jutaan Bisa Puluhan Juta Tapi Saat Itu Kegembiraan Abu Lahab Mendengar Ponakanya Melahirkan Bayi Laki-Laki Di Bebaskan Kamu Saat Ini Bebas Bantuin Aminah Jagain Anaknya Nah Ternyata Gara-Gara Itu Pak Gara-Gara Itu Bu Singkat Cerita Abu Lahab Meninggal Dunia Dia Yang Justru Menentang Da'wah Nabi Bahkan Sekarang Kalau Kita Main Ke Mekah Ada Komplek Pemakamannya Masih Bau Kalau Nggak Percaya Bapak Cari Youtube Kan Karena Gampang Tanya Mbah Youtube Kuburan Abu Lahab Itu Dulu Saking Mati Dia Baunya Saking Bau Jasad Bangkenya Bukan Digali Orang Nggak Mau Dekat Dilemparin Pake Batu Jadi Kekuburnya Itu Gara-Gara Dilemparin Pake Pake Batu Dan Sampai Sekarang Katanya Baunya Masih Luar Biasa Mati Dalam Keadaan Kapir Tidak Beriman Kepada Nabi Muhammad Tapi Waktu Nabi Muhammad Lahir Dia Bahagia Bahkan Membebaskan Budaknya Dimimpikan Oleh Paman Nabi Yang Lain Siapa Namanya? Abbas Paman Nabi Yang Lain Namanya Sayyidina Abbas Mimpi Ketemulah Hab Hei Hab Kabar Sehat? Ya Bahasa Kitab Gitu Sehat Mang Gimana Kabarnya? Wah Disiksa Aneh Bener Omongan Ponakan Kita Muhammad Ada Siksa Neraka Aneh Disiksa Terus Alhamdulillah Setiap Hari Senen Saya Dikasih Keringanan Apa? Dari Jari-Jari Keluar Air Gara-Gara Apa Itu? Dulu Waktu Hari Senen Kelahiran Muhammad Kan Aku Bebaskan Tusuaibah Nah Allah Perlihatkan Itulah Balasan Kebaikannya Dia Yang Kapir Abu Lahab Menentang Nabi Muhammad Merayakan Ataupun Bahagia Kelahiran Nabi Dapat Keringanan Di Dalam Neraka Bagaimana Kita Yang Memang Sudah Beriman Kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Pastinya Kita Adalah Calon-Calon Penghuni Ayo Berani Ngomong Apa? Calon-Calon Penghuni Surga Amin Ya Rabbal Ya Walaupun Malaikat Rada Bingung Yang Begini Potongannya Surga Tapi Nabi Sudah Janjikan Kita Semua InsyaAllah Ahli Surga Amin Ya Rabbal Kenapa Kita Harus Pede Jadi Ahli Surga Karena Nabi Sudah Bilang Kunci Surga La Ilaha Dan Itu Sudah Kita Kantongin Dan Itu Sudah Kita Miliki Tinggal Kita Menjaga Dan Merawatnya Maka Adanya Peringatan Maulid Tidak Lain Salah Satunya Menjaga Kunci Surga Kita Jangan Sampai Hilang Jangan Sampai Lepas Terbawa Sampai Akhir Hayat Kita Supaya Kita Mati Husnul Panitia Jangan Ragu-Ragu Nanti Kalau Kasih Kodo Ya Kodo In Aja Iya Nyampe Belom Gitu Bab Tadi Sama Pak Haji Datuloh Saya Udah Janjian Saling Sengajem Ya Lik Ya Siap Aman Aman Berat Udah Dibungkus Udah Lapi Itu Katanya Ini Bapak Bapak Gak Apa-apa Kita Terusin Lagi Ibu Ibu Terusin Bu Baik Bahwa Kita Melaksanakan Peringatan Maulid Yang Luar Biasa Ini Tidak Lain Motivasinya Yang Pertama Tanda Syukur Kita Kepada Allah Subhanahu Kenapa Kita Bersyukur Allah Utus Nabi Muhammad Kenapa Kita Bersyukur Allah Kirim Nabi Muhammad Jangan Jauh-Jauh Bicara Nabi Di Kampung Di Kampung Di Kampung Nih Nggak Ada RT-Nya Di Kampung Nggak Ada RT-Nya Repot Nggak? Repot Nggak? Di Rumah Nggak Ada Kepala Rumah Tangga Repot Nggak? Di Kelas Nggak Ada Ketua Kelasnya D Repot Nggak? Negara Kagak Ada Presidennya Nggak Ada Pemimpinnya Kacau Bagaimana Umat Tidak Ada Nabinya Terbukti Ketika Dari Nabi Isa Ke Nabi Muhammad 650 Tahun Allah Tidak Kirim Nabi dan Rasul Kacaunya Luar Biasa Ada Batu Batu Disembah Ada Pohon Pohon Disembah Karena Dia Nyariin Tuhan Makanya Orang Dulu Zaman Sebelum Nabi Lahir Kemana-Mana Bawa Batu Dia Tidur Taruh Batu Sebelah Sini Tuhan Jagain Ya Makanya Bisa Jadi Kita Orang Kita Juga Ngikut-Ngikut Katanya Kalau Kemana-Mana Pergi Jauh Kaga Pengen Berak Kantongin Itu Masih Dipakai Itu Yang Begitu Ya Kan Ada Kan Berarti Itu Ajaran Orang Jahilan Nyampe Kemari Tapi Sama Ulama Pikih Malah Dianjurkan Gak Apa-Apa Yang Begitu Jangan Dibuang Kantongin Batu Mayan Dimana Ente Kebeletengan Juga Tau Kebeletengan Bera Kaga Ketahan Kebeletengan Pengen Cebok Kaga Ada Air Lumayan Ada Batu Bahasa Pikihnya Istizmar Cebok Pake Batu Namanya Istizmar Itulah Hebatnya Hukum Pikih Dan Itulah Hebatnya Ulama Indonesia Ya Boleh Kantongin Batu Dimana-mana Tadi Buang Air Tadi Buang Air Kaga Ada Airnya Mau Cebok Kaga Ada Airnya Pira Aku Dikeset-kesetkan Ke Rumput Boleh Pake Batu Boleh Batu Ya Boleh Pake Boleh Pake Batu Nah Itu Mereka Seperti Itu Kehilangan Pemimpin Masa Patrah Tidak Ada Nabi Tidak Ada Rasul Datanglah Dari Kota Mekah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Alhamdulillah Ahlan Wasahlan Wa Marhaban Bikudumikum Guru Kita Menurut Informasi Kiai Yang Akan Hadirin Namanya Kiai Ustad Merah Apa? Betul Ya Alhamdulillah Memang Pakaiannya Merah Tidak Mau Langsung Naik Motong-motong Kata Apapun Boleh Oke Oke Siap Ada Baik Sambil Menanti Guru Kita Istirahat Alhamdulillah Berarti Jata Saya Sepuluh Menit Lagi Karena Tadi Perjantiannya 30 30 Menit Ridho Bapak Ibu Sambil Nunggu Beliau Istirahat Sebab Saya Aja Dari Situ Kesini Tadi Naik Ngos-ngosan Lumayan Setiap Zaman Harus Ada Pemimpinnya Ketika Satu Kelompok Tidak Ada Pemimpin Yang Akan Terjadi Adalah Kekacauan Maka Kita Bersyukur Kepada Allah Dimana Allah Sudah Tegaskan Dalam Firmanya Merupakan Satu Nikmat Yang Luar Biasa Idh Ba'asa Pihim Rasulah Kata Allah Ketika Aku Bangkitkan Di Tengah-Tengah Mereka Seorang Pemimpin Seorang Nabi Seorang Rasul Dan Dialah Nabi Terakhir Nabi Kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Kita Bapak Ibu Adik-Adik Kita Mau Tidak Mau Ditakdirkan Hidup Di Tahun 2022 Yang Jauh Dari Rasulullah Yang Jauh Dari Rasulullah Yang Hanya Mendengar Namanya Yang Hanya Tahu Ajarannya Tapi Luar Biasa Yakin Kita Keimanan Kita Kecintaan Kita Luar Biasa Maka Hal Ini Harus Terus Kita Rawat Hal Ini Harus Terus Kita Jaga Makanya Kenapa Ulama Bela-Belaan Terus Adakan Maulid Karena Inilah Momentum Untuk Kita Terus Membangkitkan Cinta Dan Kehormatan Kerinduan Kita Kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Makanya Biasanya Kalau Maulid Dibacakan Rawi Di Dalam Rawi Ibu Suka Baca Al-Jannatu Wa Na'imuha Lanjutin Sa'adul Ima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih Surga Dan Segala Kenikmatannya Allah Sediakan Bagi Orang Yang Baca Salawat Salam Doa Keberkahan Buat Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Satu Saja Yang Ingin Saya Sampaikan Nabi Bilang Gini Mansallah Alayyahina Yusbiha Asron Wahina Yamsi Asron Adrokatshu Safaati Yaumal Qiyamah Siapa Umatku Yang Mau Baca Salawat Pagi 10 Kali Sorek 10 Kali Dijamin Aku Akan Berikan Baginya Safaat Nanti Di Yaumil Qiyamah Amin Ya Rabbal Bahkan Bukan Hanya Nabi Yang Memberikan Janji Malaikat Empat Datang Ke Nabi Jibril Mikail Israfil Israel Ya Rasulullah Wahai Muhammad Aku Janjikan Bagi Umatmu Yang Mau Baca Salawat Tiap Hari 10 Kali Saja Apa Janjimu Jibril Akan Aku Pegang Tangannya Aku Bantu Dia Menyeberang Sirot Menuju Surga Seperti Kecepatan Kilat Amin Ya Rabbal Yang Kedua Malaikat Mikail Yang Kedua Malaikat Mikail bilang Akan Aku Hantarkan Dia Ketelaga Supaya Minum Dari Telaga Tersebut Dan Yang Ketiga Malaikat Dan Yang Ketiga Malaikat Ijroil bilang Apa Kata Malaikat Ijroil Aku Janjikan Umatmu Yang Setiap Hari Baca Salawat Sepuluh Kali Aku Cabut Ruhnya Seperti Aku Mencabut Ruhnya Para Ambiya Satu Lagi Malaikat Yang Terakhir Siapa Siapa Yang Belum Disebut Jibril Mikail Isroil Udah Israfil Kalau Kita Dengar Ini Israfil Raja Bentuk Malaikat Adalah Israfil Jibril Punya Sayap 600 Sayapnya 600 Kalau Dibentangkan Maghrib Masrik Maghrib Timur Barat Ketutup Kalau Dibentangkan Sayapnya Sayapnya 600 Pantas Kecepatannya Luar Biasa Burung Emprit Ada Yang Sayapnya Berapa Burung Emprit Berapa Sayapnya Ya Besok Matangkep Hitung Atau Paling Tiga Kalian Paling Panjangnya Segini Segitu Burung Emprit Sayapnya Tiga Panjang Paling 10 Centi Nguberinya Udah Susah Bagaimana Jibril Yang 600 600 Sayap Isrofil Yang Tugasnya Nanti Niup Sang Kakala Kan Kalau Anak Sekarang Kadang-kadang Pertanyaannya Katanya Isrofil Niup Sang Kakala Karang-kadang Belum Ditiup Karang-kadang Ngapain Lagi Dilapin Kali Ya Ada Be Anak Karang Dia Bentuk Aslinya 600 Sayapnya Tiap Satu Sayapnya Ada 600 Lagi Yah Jangan Dipikir Nah Keder Kita Apa Kata Isrofil Aku Akan Bersujud Di Hadam Allah Diamil Kiamah Tidak Akan Akan Aku Angkat Kepalaku Sebelum Allah Janjikan Ampunan Bagi Umatmu Yang Baca Salawat Kepadamu Sepuluh Kali Sealam Sehari Amin Ya Rabbal Kita Baca Salawat Terakhir Salawat Sipa Semoga Kita Semua Diberikan Kesehatan Oleh Allah Subhanahu Allahumma Salli Allahumma Salli Muhammadin Tibil Kulubi Wa Dawaiha Wa Apiatil Terima Kasih Atas Segala Perhatian Mudah-mudahan Seluruh Panitia Seluruh Warga Kampung Cara Ramai Yang Sudah Berpartisipasi Mensukseskan Acara Ini Dengan Harta Tenaga Pikirannya Dibalas Oleh Allah Balasan Bid Dunia Wal Akhirah Semoga Seluruh Ahli Kuburnya Mendapat Limpahan Rahmat Maghbirah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terima Kasih Atas Segala Perhatian Mohon Maaf Berbagai Kekurangan Wallahul Mu'afiq Ila Aku Ami Tariq Ihdi Nasrat Al-Mestaqim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Atas Segala Perhatian cles操ku